Saya, waktu baca tafsir Ibn Kathir Surat At-Tawbah ya, ayat 18 Innama ya'muru Masajid Allah Man amana billah Wal yawmil akhir Wa aqamassalah Wa atas zakah Walam yakshak illallah Fa'asak ula'ika ayyakunu minal muhtadin Betul gak Ustaz? Betul ya, ini ada Hafidhul Quran Masya Allah Insya Allah anak-anak kita bisa hafal Quran semua ya Pak Ini tahun 1440 Kebangkitan umat Islam Insya Allah Bangkit dengan Al-Quran Bangkit dengan sholat jamaah Takbir Allahu Akbar Begitu Semangat Pak Hanya saja yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah Man Man ini jadi fa'il Ini kalau belajar ilmu Ini imannya jadi fa'il Siapa? Amana billah Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang berhak disembah Kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya kepada Allah Subhanahu Katanya Al-Imam Fudel Fudel bin Iyad Rahimahullah Siapa orang yang takut kepada Allah Takut dia kepada Allah Biar tidak dihadapan manusia Tidak berani dia melihat Gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Lagi di kamar Tidak berani dia Karena Allah Lihat Allah Ini orang yang takut kepada Allah Kata Imam Fudel Tidak ada satu pun yang bisa membahayakan dirinya Tidak ada Tapi siapa yang takut kepada selain Allah Man khafa gair Allah Lam yanfa'ahu ahad Sesuatu pun tidak akan bermanfaat baginya Jadi pilihlah menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ini orang yang memakmurkan masjid dengan beberapa amalan tadi Fa'asa Fa'asa Fa' itu maka Asa Asa itu artinya apa? Hah? Semoga Ya Mudah-mudahan Sebenarnya terjemah yang paling tepat itu pasti Bukan mudah-mudahan Ya Kalau dia terjemah memang itu Tapi kalau anda buka tafsir Asa Minallah Hakkun Asa Kalau kalimat itu firman Allah Allah Hakkun Benar Ay wajibah Pasti Kalau diartikan Makanya kan kita jangan suka Nafsirin Quran pakai Terjemahan Tetap kita pakai guru dan pakai tafsir Asa Asa Terjemah Allah Gharib Jadi maknanya intinya Allah subhanahu wa ta'ala Menggagalkan Azab Disebabkan Karena Allah melihat Kepada tiga hal Pertama ketika Allah Melihat orang-orang Memakmurkan Masjid Bila umari ba'iti Ila umari buyuti Yang memakmurkan masjid Masjid Ini antum ini Orang kalau paham Terima kasih sama antum ini Penyebab tidak jadi turunnya balak musibah Ada banyak yang memakmurkan masjid Insya Allah kita bisa Ngajak yang lain Amin ya rabbal Yang kedua apa Wa ilal mutahabina Fiyah Orang-orang yang mencintai Karena aku Kata Allah Bukan mencintai Karena jabatannya Atau hartanya Tapi mencintai Karena Allah Al-Muslim Akhal Muslim Muslim Saudaranya Muslim Ini PR kita Ini PR bersama ini Ada saudara yang lagi sakit Ditengokin Ada orang lagi susah Dibantuin Ada orang lagi Subhanallah Dan yang ketiga Yang di waktu pagi Suka Istighfar Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Artinya orang-orang yang selalu minta ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Allah Hindarkan kita Dari segala macam musibah Amin Ya Rabbal Al-Amin Al-Amin Al-Fatihah